Nah, ini tasnya yang akan kita review hari ini. Nama dari tas ini yaitu Spidi Damier Eben Kanfat. Jadi menurut cerita, tas ini dikeluarkan sekitar tahun 1930-an. Jadi maksud dikeluarkan tas ini sebenarnya untuk para pelancong atau turis-turis. Menurut ceritanya, jadi namanya itu mengacu pada alat transportasi yang cepat pada saat itu. Dan setiap elemen dari desain ini, dari desain Spidi, ini namanya kan Spidi ya. Dia ada ikon, jadi ada ikonnya berupa sisi siluetnya, lalu pegangan atau handle yang kulitnya digulung. Nih, jadi ini ada ikonnya. Icon dari tas Spidi ini yaitu memiliki strap tali panjang yang bisa dilepas talinya. Atau saya serempangin kayak gini, jadi biar kalau mau kelihatan lebih nyantai. Atau karena dia ada handle gagang tangannya, ada gagang kecilnya ini, jadi kita bisa kayak begini nih, dipegang seperti ini, dijinjing maksudnya. Ini kita bisa jinjing seperti ini. Lalu yang dimaksud dengan talinya yang bisa dilepas, ini tali yang bisa dilepas itu jadi dua model. Jadi yang satu tadi cross body, dan satunya lagi bisa menjadi shoulder bag. Sekarang saya lepas, jadi dia ada tiga bagian. Ini yang pertama, kemudian ini yang keduanya, dan ini yang ketiganya. Nah, kita tinggal tarik ininya, lalu kita masukin ke lubangnya. Ini lubangnya ini ada tiga lubang. Ya, ada tiga lubang ini, bisa lihat kan ini ada tiga lubang. Saya masuk yang paling depannya aja. Terus kita pakai seperti ini, kita bisa jadikan tiga model tas. Bisa dijinjing, lalu bisa model cross body. Dan satunya lagi bisa menjadi shoulder bag. Tas Elvi ini, dia terbuat dari bahan kanvas dan bahan kulit, yaitu kanvas grafis Damier Eben. Nah, seperti ini. Di mana dia ada tulisannya juga di bodinya, yaitu seperti ini, Louis Vuitton Paris. Tapi tidak semua, jadi bagian depannya yang dua ini. Lalu di bagian bawahnya juga ada, kita lihat. Dan di bagian belakangnya juga ada. Nah, lalu dia dipadukan dengan bahan kulit. Nah, ini bahan kulitnya, bahan kulit polos. Ini warnanya coklat coklat tua. Warnanya coklat tua. Ini. Ini. Ya, handlenya. Ini handlenya seperti ini. Lalu di bagian sampingnya ada listnya juga. Ini listnya seperti ini, nih. Warnanya juga sama, warna coklat tua juga. Lalu ininya juga, batasannya. Ini juga warn kulit juga. Nah, lalu di bagian bawahnya ini, dia juga ada capnya tulisannya. Tulisan kecil, ya. Ada tulisannya. Louis Vuitton Paris made in France. Nah, ini ada tulisannya di bagian bawah. Jadi, dia bagian bawah samping. Jadi, posisinya ini seperti gini. Ini posisinya kan gini. Nah, dia ada di sebelah samping sini. Nah, ini bagian. Hanya di satu sisi aja. Sedangkan di bagian sisi satunya lagi, dia nggak ada. Jadi, dia polos. Nah, kan. Nggak ada. Dia polos. Lalu, hardware-nya ini, dia warnanya gold. Jadi, light gold. Ada tulisannya juga di bagian kancingnya. Ada tulisan kecil. Louis Vuitton. Lalu, di samping depannya juga. Yang berwarna gold. Saya lihat kan. Ada kan. Lalu, di sampingnya juga ada. Seperti ini. Nah, ini hardware-nya, dia semuanya sama. Maksud saya warnanya light gold. Lalu, di bagian shipper-nya, dia ada dua. Jadi, ada dua shipper nih. Kancingnya. Ada dua kanci. Nah, di bagian kancingnya ini, ada logo LV. LV. Nih. Kelihatan tuh ya. Nih, kan. Seperti ini. Tuh. Dua-duanya ada. Di sebelah sini, dia bolak-balik ada. Nah, lalu. Dia ada tali panjangnya. Tali panjangnya ini, dia bahannya ini kulit. Semuanya bahannya full kulitnya. Dan ini bisa dicopot. Jadi, kita bisa pakai yang panjangnya. Ini sebenarnya bisa model panjang. Model strap-nya kayak gini. Atau nanti kita copotin. Ini bisa jadi bagian pendeknya. Nah, ini ada lubang kancingnya. Yang bisa kita atur. Nah, jahitannya alus banget kan. Jahitannya ini kita bisa kelihatan nih. Bisa kelihatan bahannya alus banget jahitannya. Nah, sekarang. Saya mau perlihatkan di bagian dalam. Sebelum bagian dalamnya saya lupa. Yaitu di bagian bawah. Jadi, di bagian bawahnya ini dia polos. Tanpa ada kaki. Apa namanya? Biasanya kan suka ada tuh. Tas tuh ada. Di bagian kakinya tuh suka ada besinya juga gitu loh. Empat gitu. Dua-dua. Nah, ini dia nggak ada. Dia polos. Polos aja dia. Seperti ini. Ini bagian bawahnya. Nah, sekarang kita ke bagian dalam. Di bagian dalamnya. Dia bahannya ini warnanya merah. Nah, ini bahannya linen. Bahannya seperti ini. Dia berwarnanya merah. Lalu ada kantong kecil. Yang di... Ada... Apa namanya? Ada logonya. Helvy juga. Di sampingnya ini. Nah, ini bagian dalamnya. Misalnya kita buka. Ini... Dia kayak ada... Kayak lidah gitu. Bahannya kanvas. Ya, maksud saya dia bahannya linen. Halus. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini. Lalu bagian dalamnya dia polos aja. Ini hanya bagian satu aja. Kantongnya. Selebihnya dia nggak ada. Jadi nih bahannya seperti ini. Ya, maksudnya dalamnya seperti ini. Nah, satu lagi. Di bagian dalamnya itu. Dia biasanya... Dia ada nomor seri. Nomor seri dari... Tipe tas ini. Bentar. Coba saya cari. Nah, ini dia ada... Ada... Nah, ini dia di sini. Nah, ini dia ada tipe serinya nih. Tipe seri dari tasnya. Ini tipe serinya nih. Ini tipe serinya nih. Nah, ini ada tipe serinya. Ya, seperti ini. Ini di bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya. Juga ada kayak model lidah gitu. Model kancing. Yang di... Apa namanya? Sama... Kancing yang ada logonya. Louis Beton juga. Nah, ini... Ada juga... Gantungan seperti ini. Ini sebenarnya maksudnya nih. Gantungan nih kalau misalnya kita... Biasanya suka ada dompet. Yang ada gantungan yang kita bisa kaitkan di sini. Nah, ini... Ini fungsinya buat itu. Nih, ada kan yang kecil. Gantungan kecilnya ini di bagian... Di bagian dalamnya. Iya kan. Nah, ini ada dua. Dari kanan cuman pengaitnya cuman satu aja. Lalu dia ada... Dalamnya ini ada gembok. Nah, gembok ini buat apa ya? Nah, ini isinya gemboknya. Ini... Ini gembok. Di mana kita pakai... Kalau... Seperti ini. Nih. Nah, ini kita gembokin. Di... Resletingnya ini. Nih. Jadi kita gembok di sini. Ini... Ini gembok. Ini gembok. Kita masukin. Nah, ini kita masukin. Tapi saya nggak pernah sih... Pakai digembok kayak gini. Digembok kayak gini. Terus kita simpen. Jadi masuk untuk keamanan. Hmm. Kalau kita nggak pakai. Kita cukup masukin aja di bagian... Di bagian dalam. Siapa tahu suatu waktu kita perlukan. Walaupun kita maksudnya jarang pakai. Tapi nggak apa-apa. Kita simpen di rumah. Misalnya kececer atau hilang. Jadi kita simpen aja di bagian dalam. Ukuran dari tas ini adalah 25 x 19 x 15 cm. Dan yang saya suka dari tas Louis Vuitton ini. Dengan model... Kanvas Damier ini. Itu karena bahannya ini ringan. Jadi dia walaupun ada cara mix dengan... Kanvas dan kulit. Dia bahannya ringan. Kemudian... Muatannya juga termasuk rumi banget. Lumayan luas lah. Kalau misalnya buat saya. Yang dipakai untuk sehari-hari. Itu cukup. Selain itu juga. Saya suka tas ini. Karena dia bisa dipakai dengan tiga model. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Yang satu lagi. Karena dia bahannya kanvas. Jadi kalau untuk kena cipratan air. Itu kita gampang. Untuk ngeringinnya. Jadi kita cukup pakai kain. Untuk ngeringin. Atau pakai tisu. Kalau misalnya kena cipratan air. Dan tidak tebus di bagian barang-barang kita di dalam. Dan satu lagi juga. Misalnya nih ya. Kena kuku kita gitu. Dia tuh gak gampang tergores. Tapi yang pasti kan gitu. Tapi kalau misalnya. Goresannya agak. Dengan bahan-bahan yang agak keras. Mungkin dia meninggalkan bekas gitu. Demikianlah teman-teman. Review saya untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian suka. Review saya. Dan informasi yang saya beritahu tadi. Jangan lupa. Untuk subscribe. Like. Dan komen ya. Dan tunggu. Video-video aku berikutnya. Bye bye.